Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. Berdasarkan pengamatan dari atas tol layang Jakarta Cikampek arah Cikunir, sejumlah tiang Girder telah kokoh berdiri di sisi kiri tol layang. Hingga akhir November 2016, progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 6 miliar dolar AS ini telah mencapai 38 persen. Wijaya Karya selaku kontraktor optimistis proyek pembangunan kereta cepat akan selesai sesuai target yakni tahun 2021. Keyakinan itu ditunjang dengan proses pembebasan lahan yang hampir rampung yakni sudah mencapai 69,4 persen. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia-Cina bersama stakeholder lainnya. Bila kelak beroperasi, masyarakat dapat menempuh jalur Jakarta-Bandung sejauh 142,3 km dalam waktu 46 menit. Seiring pembangunan infrastruktur, nantinya terdapat empat stasiun yang menyokong jalur kereta cepat ini. Kempat stasiun itu yakni stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Walini, dan stasiun Tegal Luar dengan struktur 13 terowongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!